Hai sepeda bedanya di kalau yang ini kan ini seluas ini kan pake-pake stone ini Oh ini enggak pakai itu ya itu gak pake stone itu kalau setun itu apa setun iya biotun biaya pakai batu itu Oh pakai batu nah perbedaan Emang ada yang kalau kaos pakai batu juga enggak enggak boleh kalau misalkan kaos mah Oh enggak boleh biotun enggak boleh jadi beda-beda iya nanti itu sekarang untuk denim eh denim-denim dulu ah ini kan ini kan kalau misalkan sandwas itu kan pakai stone semua pakai batu batu kambang ya di rendam diobat udah di rendam si batunya batu apung itu di rendam diobat baru masuk mesin putar dulu misalkan batunya diobat diobat pakai obat masukin obat dulu jadi kalau misalkan namanya tuh kalau misalkan ini nggak pakai obat nggak bakalan putih kayak gininya hasilnya seperti biotor hari batunya buat apa kan itu ngeresap ke dalam si obat itu teh ke batu ke batu walaupun nyampe kecil segini tetap di dalam masih ada obat nanti ini batunya gesek-gesek kesini gesek kesini diputar makanya kalau misalkan ini jaket kan banyak sapu dan ini ada topin ya ditembak ini kalau misalkan di dalam mesin 15 menit udah ini di dalam sapu ini penuh patu ya hahaha itu kalau misalkan nggak bersih si obat itu udah dicuci hasilnya udah udah diperes nanti kelihatannya di sini putih seti sakunya bercak-bercak tina sakunya disakunya kalau misalkan batu nggak keluar semua Oh ada di sini pantesan dulu saya waktu di denim masih suka ada batu disaku Iya kalau misalkan di seinwes kalau misalkan di stunwes itu walaupun ada stun juga di dalam jam nggak bakalan ada pertanyaan saya batu kambang kan susah belinya dimana hahaha banyak kita di lombok Oh dari sana berarti dari sana di lakukan ini enggak pesannya enggak bisa kan 10-20 parung kita juga beli kita juga beli ke agen gitu tapi nggak kok nggak habis-habis banyak itu batu kambang semua itu sekarang semua ini sekarang batu karang itu baru karang tapi yang abang di air kan tapi kalau basah batunya basah beda lagi ini hasilnya beda lagi harus kering berarti harus kering keringin dulu kan dijemur dulu itu si batu kambang jemur jadi kalau misalkan dijemur obat ke dalam walaupun sedi kecil segimana batunya batunya obat tetap ada apa itu apa itu batu harus habis harus habis itu nggak misalkan nanti habis cuci ini masih ada ya ya sisa batunya dipakai lagi jadi pakai lagi untuk yang mana aja itu cuma Oh berarti tergerus sepatunya ya cuman kan itu kecil si batunya kecil itu ini dari gesekan di mesin sama-sama barang juga jadi kalau nggak ada batu juga akan keluar begini ya Iya kalau misalkan ini dari kayak gini ke gini kan besar-besar si hepek-hepek ini kalau misalkan pakai kan itu itu kan ada 3x5 aduk 2x3 itu itu kan apa ya itungan batunya tiga pertikaian dari lo kilo kilo bukan si ukuran ukuran kecil oh gila udah ada ukurannya kurang kalau misalkan segini 3x5 itu harus serata dipakai makanya semua segitu segitu kalau misalkan 3x5 itu namanya bukan sand wash apa itu ice wash itu namanya cibercaknya besar kalau sand wash lebih kecil lagi ini kan ini nah jadi ukuran tadunya lebih kecil kalau misalkan ice wash emang datanya udah ada kurangnya apa guduk segede-gede enggak ya kecil tergantung pesanan dari kita misalkan pesen 3x5 Oh udah datang 3x5 dari saya udah dipotongin udah itu kan seperti di apa batu koral seperti kayak gitu ukurangkan ada ukuran-ukuran eh batu korang batu koral batu seprit kan ada yang besar yang kecil nah itu batu kacang ada batu apa batu kacang yang itu sebesar kayak gini Oh yang kayak kacangnya kecil-kecil itu untuk bisa diterapin di kaos itu bintiknya cuma kecil gitu kelihatannya batunya Oh kalau ini batunya gede-gede-gede ukuran ukuran 2x3 itu 2x3 berarti yang sebesar jempol kaki itu berarti beli-beli batunya sudah ada ukurannya masing-masing ya tergantung kalau misalkan kita yang konsumen ingin misalkan Oh lihat kita sampel wah ini efeknya kecil bintik-bintiknya ya berarti kita harus beli batu yang Oh jadi kecil apa padanya sendiri udah udah tahu ngira-ngira dari 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 sampel loh jadi misalkan sampelnya ini pintiknya gede-gede berarti batunya gede yang 3x5 itu kalau udah warna gini tetep pakai pengawet nggak apanya pengawet warna bukanya pengawet ini apa ini kan ini dari denim biru ini jadi bio dipakai biostone ini si warna turun bladus gitu jadi hasilnya kayak gini udah nggak ada pengawet lagi itu Oh ini emang emang aslinya asli cuman dari warna denim biru jadi kalau dicuci masih kena luntur ya Iya masih ada lunturnya sedikit tergantung kalau misalkan di bioblid nanti ini tak seperti ini udah udah hilang ini si lunturan lunturan dari denim itu udah nggak ada nggak ada luntur jadi intinya kalau kepengen nggak luntur itu di bioblid kalau masih ini masih termasuk biobiasa atau biostone ya kalau biostone masih luntur iya kalau misalkan biostone ini jadi nggak terlalu parah lunturannya itu semua udah udah kebuang udah kebuang jadi paling lah sekitar 5% 10% lunturannya masih ada masih ada kalau kalau yang bioblid ini teror asin itu warna teror asin udah nggak dari udah nggak ada luntur lagi susut apalagi ya 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 ada udah itu nah kalau yang sobek-sobek begini kumaha tak kumaha kumaha akan ini yang sobek sobek itu padahal udah ada berapa macem itu teh ada berapa macem ini ini disilet bukan yang ini pakai destroyan ini berinda Oh dikundi-kundi seperti beragigurina gigi itu kecilkan itu batunya ada berapa macem mungkin ada 20 macam itulah dari pertama biji korek api berdeket banget banyak sekali alatnya Iya dari pertama biji korek api nyampe segini seber-seberat jempol kayak gini tergantung ukuran liur saya ini kan yang mana tah yang ininya contoh yang ini kalau misalkan pakai seperti pentulu korek api berarti lama ini harus segini kita akan pakainya yang besar supaya cepat gitu hasilnya Oh nah segini ini pakai kali kerendaya beda lagi kalau misalkan hasilnya pakai cutter Oh ini 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 seratnya nggak putus lho seratnya keputus nggak putus masih ada kalau ini pakai cutter yang gitu tuh yang yang mana yang dioblid itu beda lagi cuman kan jalurnya juga beda Oh jadi ini lebih sobek-sobek ya ini kan beda destroy destroynya ini bukan nggak putus semua kalau yang itu kan pakai pakai apa pakai cutter karena ada putus-putus ini berarti intinya ngewashing mah yang paling yang paling murah itu yang yang biasa itu karmen wash pokoknya dari rendah dari biowash ke bawah aja biowash biowash itu memperwarna jadi lebih muda ya lebih muda kalau cuman binti kelihatan kalau hitam apanya kalau bahannya hitam tetap warna masalkan bahan sino hitam di biowash warna nggak rubah warna nggak rubah cuman agak belel Oh tetep-tetep lebih muda ya ketemunya cuman kan kalau namanya di biowash bukannya dari ini pinginnya di tulang-tulang aja yang kelihatan tulang-tulang ini tapi kalau kepingin biowash tapi warnanya nggak rubah bisa 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 itu namanya beda-beda lagi itu itu apa namanya obatnya tapi biowash tetap di biowash cuma obatnya beda lagi jadi warnanya enggak rubah nggak rubah itu kalau ada yang di pingin biowash ini warna ini enggak usah menurutnya tetep warna nevi misalkan bisa cuman itu kan prosesnya bukannya hasilnya digini bisa dibalik Oh dibalikin dulu jadi gosokannya kan posisi di dalam di luar gosokannya enggak langsung kena kok bagian luar paling yang obatnya masuk di dalam sedikit gitu makanya kurang itu hasilnya sih efek di luarnya selamat menikmati